Hai pun ikut wlg buge tewel ini seporsi pintar nengat ini bu 5.000 Nekus ampun angsel tempe Oh ngoten ibunya ini lagi ngoreng nopun ibu tempe 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 mendoan ini Oh tempe kriuk ini berarti masanya tradisional nonton ini ngebu iya pakai kayu bakar masih pakai kayu bakar yang teman-teman ya ini berarti goreng terus nonton di buge hehehe ngayur jadi warung makan tempe pedas basumin ini berlokasi di Jalan Raya Pati Tayu Jotro Kabupaten Pati Jawa Tengah ini salah satu kuliner legendaris yang ada di Kota Pati teman-teman ya Tengah ini berarti tempennya telah sekuatan ngebang ya ini berarti buat nonton ayamnya ngebut ini berarti namung tempe ini gini tempe bawang ini berarti namun pun buluan tahun pun buluan tahun Niki saran apa nih ibu sayur tempe pedes Oh sayur tempe pedes ini berarti kuatah nyata ini ibu iya celas tiga ngompreng tiga ngompreng oh mantep temen-temen ya masak dulu hahaha nggih bu Niki berarti bukanya mulai jam pintar nyata nggih bu jam 10 sampai jam pintar biasa nih sampai jam 12 malam buat nonton liburnya nggih hahaha buka terus temen-temen ya kasih tewel Nikit masak nopo nih bu saya boleh hehehe buat nonton kuanya buge buge koseng selamat menikmati selamat menikmati alasnya ini masih pakai daun pisang bu ya pun ikut wl-wl ini seporsi pintar 5.000 nipu sampun angsel tempe ibu ngani lagi ngupas bawang merah ibu ya ini berarti binting damel nopo ini ibu oh damel dadar saatnya aku mau pesen buat makan siang cukup bu bun ini tewel ini tewel ini paling favorit temen-temen ya ini pun nopo kering ibu tempe ore ini berarti 6.000 5.000 kalau dibungkus dipisah 6.000 oh kalau dibungkus dipisah 6.000 porsinya ini banyak banget temen-temen ya dulu udah tadi pesenanku ya di warung nasi tempe pedes basum ini ini salah satu kuliner tradisional yang legendaris yang ada di kota pati temen-temen ya jadi porsiku kali ini harganya cuma 5.000 rupiah bisa kita lihat ya untuk porsinya ini banyak banget dan aku tadi tambah tempe tambah tempe 2 ya untuk tempenya harganya 1.000 rupiah oke ya saya pakai lama langsung aja kita coba makan siang di warung nasi tempe pedes basum ini sebelumnya aku mau berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim amin amin langsung aja kita coba ya kita aduk ini paling spesial disini tempe pedesnya ya dan juga tewel kita coba suapan pertama monggo bismillahirrahmanirrahim ini juga ada orek tempe dan juga tewel temen-temen ya ini juga ada tahu ini ya aku akui untuk tempe pedesnya ini enak banget temen-temen ya dan dibatuhkan dengan tewelnya ini juga luar biasa untuk rasanya ini asim gurinya ini pas banget dan juga dominan pedes temen-temen ya pedesnya ini nendeng banget tuh ini kata ibunya tadi untuk kuah untuk tempe pedesnya ini pakai tempe susu itu ya biar tambah enak temen-temen ini khas dari kota pati hahaha hmm hmm untuk porsanya ini banyak banget kamu tak balok hmm jadi untuk daftarnya ini semacam dikoseng gitu teman-teman ya jadi tidak ada kuahnya wah sampai di rumah saya kulur pantas saja ya di warung bucumi ini selalu ramai untuk teman-teman ya dengan harga Rp. 5.000 ya kita sudah bisa makan kenyang kita tuntaskan tinggal beberapa suapan suapan terakhir Alhamdulillah lor ya akhirnya sudah menikmati satu porsi nasi tempe petus di warung Mbak Sumini ya ini salah satu kuliner legendaris tradisional yang ada di kota Pate rekomendasi dari Mas Bungkir yang untuk kalian semua wabarakat kalian mencari kulineran yang harusnya cukup murah meriah porsinya banyak tentunya makanan khas kota Pate jadi coba datang di nasi tempe petus Busum ini nanti untuk alamat lebih pasnya sampai hantar di link google map di deskripsi agar kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi oke dulu wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kuliner Nusantara nasi tempe petus Busum ini juara banget